Kegiatan di seminari dimulai dengan bangun pagi, berdoa, lalu habis itu bersih-bersih lingkungan sekitar supaya selalu sehat dan nyaman, terus tentu saja kita mandi pagi supaya badan segar. Habis mandi pagi, siap-siap pergi ke kapel untuk berdoa merayakan Ekaristi, mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa menjalani hidup hari ini dengan baik. Terus kita siap-siap berangkat sekolah untuk belajar dengan rajin, dibimbing oleh guru-guru yang hebat dan luar biasa, selalu rajin belajar dan siap menjawab pertanyaan supaya bisa menjadi calon imam yang pandai dan berprestasi. Setelah sekolah, ada makan siang, kita makan makanan yang sehat, yang penuh berkat Tuhan, supaya tetap sehat dan semangat. Kegiatan sore hari biasanya diisi dengan bersih-bersih lingkungan, siram-siram tanaman, pokoknya supaya semuanya segar. Lalu kita bisa main sepak bola di lapangan seminari yang luas dan menghijau. Terus di seminari juga ada sport hall yang keren, di situ kita bisa main basket atau juga futsal. Selain itu di seminari juga ada banyak meja pingpong, dan di kebun-kebun seminari yang luas dan indah kita bisa kepedaan juga. Mumpung lagi ngetrend, terus yang gak kalah seru di seminari juga adalah pangan badminton. Di sore hari ada acara-acara rohani, membaca bacaan rohani dari kitab suci atau kisah santu-santa. Lalu juga berdoa rosario, atau acara doa dan kegiatan rohani lainnya. Dan juga ada pelayanan bimbingan rohani dari para staff, supaya hidup kita dibimbing, dibantu, menjadi pribadi yang semakin baik juga mendapat berkat Tuhan. Di sore hari juga ada acara studi pribadi, supaya kita semakin memperdalam apa yang sudah kita pelajari di sekolah. Di samping itu ada juga kegiatan-kegiatan rekreasi, siarah, renang, camping, api ungu, rekreasi bersama teman-teman, nyanyi-nyanyi bareng, nonton film, dan banyak sekali kegiatan asik lain. Di seminari kita juga diajari main musik, piano, violin, cello, trompet, bumbardon, dan banyaklah gilat musik lainnya. Di seminari kita juga diajari berefleksi untuk menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Malam hari ada kegiatan rohani malam, maturasi, yang memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam batin. Selain itu juga ada kompletorium atau ibadat penutup, serta doa dan meditasi pribadi yang membuat kita semakin menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, dan akhirnya selalu tidur yang cukup supaya besoknya bisa segar dan beraktifitas dengan semangat. Ya, begitulah kegiatanku di sini. Kamu baik-baik di sana ya? Iya, kamu juga ya. Kita saling menjaga panggilan kita masing-masing. Bye... Nah... Cus, daftar.